Pengirsa cuaca ekstrim yang melanda perairan laut utara Jawa di Tuban, Jawa Timur menyebabkan 6 kapal terdampar di perairan Tuban. Gelombang tinggi juga membuat puluhan kapal pengangkut sembako dan kapal penumpang tertahan di Pelabuhan Kresik. Tingginya gelombang hingga 7 meter di perairan laut Jawa Tuban membuat sejumlah kapal terdampar. Hingga kini 6 kapal terdampar akibat tingginya gelombang dan kencangnya tiupan angin. 6 kapal yang terdampar terdiri dari 5 kapal tongkang yang bermuatan batu bara dan 1 kapal kargo pengangkut semen. Kenam kapal terdampar di sekitar Pelabuhan PT Holsim Indonesia belum dievakuasi karena cuaca masih belum bersahabat. Hingga kini petugas sah bandar KUPP Brondong masih berupaya mengevakuasi kapal yang terdampar. Terdampar ini karena cuaca yang kurang bersahabat. Sebetulnya kapal atau tongkang ini tidak dalam kondisi belayar tidak. Tapi mereka sedang menunggu di daerah perairan lapu dan perairan engker. Gelombang tinggi juga membuat puluhan kapal pengangkut sembako dan kapal penumpang tertahan di Pelabuhan Kresik akibat cuaca buruk di perairan Laut Jawa. Akibatnya pengiriman sembako dan berbagai kebutuhan rumah tangga dari Kresik menuju kota lain terhambat. Kantor Syah Bandar dan Otoritas Pelabuhan Kresik memperpanjang larangan berlayar hingga batas waktu yang belum ditentukan menanti informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Larangan berlayar ini dihususkan bagi kapal penumpang. Sementara kapal barang dengan tonase lebih dari seribu deadweight tonis diperbolehkan berlayar. Kondisi cuaca buruk yang telah berlangsung sejak sepekan terakhir menyebabkan penumpukan kapal penumpang dan kapal barang memenuhi Pelabuhan Kresik. Tim Liputan AI News melaporkan.